Banyaknya pedagang kaki lima liar yang berjualan di pinggir jalan di pasar rakyat Telang Banjar membuat pedagang yang berjualan di dalam pasar menggeluh sepi pembeli serta membuat kebacetan tiap hari. Banyaknya pedagang kaki lima liar di pasar rakyat Telang Banjar membuat pedagang yang berjualan di dalam pasar menggeluh sepi pembeli. Utomo, salah satu pedagang, menyebutkan sejak ada pedagang liar yang berjualan di pinggir area jalan, membuat dagangannya sepi pembeli. Hal ini dikarenakan banyak pembeli lebih memilih membeli dagangan di pinggir jalan ketimbang masuk ke area pasar. Sementara itu, tampak kelapa kosong yang sudah tidak ada lagi pedagang yang disebabkan oleh sepi pembeli karena menjemurnya pedagang liar yang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan. Utomo juga menyebutkan bahwa di area jalan tersebut menyebabkan kemacetan terutama di pagi hari dan sore hari. Sebenarnya ada punya kesadaran, tapi kalau ada yang punya kuasa di sini, sebenarnya kalau mau di atas sini bisa saja. Tapi tidak tahu, urutan yang punya kuasa itu saya lupa ya. Bapak harga dengan jalan yang didalamnya? Tidak, tidak. Jalan yang tidak perlu, jalan yang tidak perlu. Jadi, di jalan yang tidak perlu, tidak perlu. Penghasilan itu jadi lebih orang lebih pilih yang sana, Pak, ya pastinya, Pak? Ya, dari, tidak tahu lah orang-orang sekarang. Orang jualan, apa? Membeli di tengah jalan, mobil di tengah jalan. Kalau lewat bayaran, gitu. Dirinya juga berharap kepada pemerintah kota Jambi agar bisa bertindak tegas untuk menertibkan pedagang-pedagang liar tersebut agar tidak berjualan di area pasar. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.